Mas Ari, sekarang mendeklare kan gak sih kalau misalnya saya ini pengusaha muslim? Wah sebenarnya, gak tau, sebenarnya kalau pengusaha sukses banyak banget kan sebenarnya. Tapi maksudnya yang kita sebagai orang yang bergerak di sini menjadi salah satu yang juga mencari nafkah di sini, bermuamalah di sini gitu. Menurut saya sih sebenarnya pengakuan itu gak terlalu penting, tapi ibaratnya bagaimana kita berjuang gitu ya, mungkin seperti itu sudah berjuang nih, bagaimana perjuangannya, effortnya, hasil kan dari urusana Allah. Kemudian ketika kita di declare sebagai pengusaha muslim, menurut saya ibaratnya ya pengusaha aja gitu, seperti yang lainnya gitu ya. Ibaratnya kalau, cuma membedakan memang yang banyak teman-teman mungkin luput adalah ketika, memang kalau kita berusaha itu memang udah pasti nyari cuan ya Satu ya, gak mungkin gak nyari cuan gitu kan ibaratnya. Tapi nyari cuannya tentunya dengan cara-cara yang lain-lain gitu Satu ya, cuma ada satu hal yang menurut saya ini mungkin luput dari pandangan, bahwa rasanya tuh beda ternyata Satu. Gak tau ya sejak dengan akat-akat yang kita jaga nih, itu kita tuh kalau lagi failed gitu ya, lagi gak, iya mungkin penerapan target kita gak apa, gak sesuai target, atau lagi gagal, misalnya gitu. Itu daunnya gak daun banget, daunnya gak daun banget gitu. Kemudian ketika kita kemarin, apa namanya, ke depan mau ada apa nih, harus ada begini, mesti dapet sekian gitu, kita terapin target iya gitu. Tapi gak cemas, harus begini kalau nganter gimana gitu, gak yang kayak gusar gitu. Ini gimana gak bisa tidur gitu. Dulu gak punya patokan kita ngapain sih sebenernya di dunia ini ngapain, kita kayaknya sibuk banget gitu. Sibuk, kayaknya hidup abis aja buat kita. Sibuk buat rasanya kayaknya kita dikasih waktu untuk duduk baca kitab gitu. Masih bisa duduk kajian, main sama keluarga, rezekinya dicukupkan gitu. Gak ngejar yang harus, pokoknya harus yang segini, dapet yang segini. Emang kita kejar, saya mau ntar ngejar cuan sih. Tapi ketika akhirnya gak dapet, eh kadar ulahu tadanya bak.